Imam Ahli Sunnah Wal Jamaah yaitu Imam Abul Hasan Ali Al-Ash'ari yang wafat tahun 324 beliau menulis kitab namanya Makolatul Islamiyin Al-Ibanah Ar-Risalah ila Ahli Thagr Al-Luma' Imam Ash'ari wafat meninggal dunia diganti oleh muridnya Imam Abdullah Al-Bahili Al-Bahili wafat diganti oleh muridnya Imam Abu Bakar Al-Bakillani kitab karangannya Al-Tamhid Al-Insof Al-Bayan Al-Ijaz Bakillani wafat diganti oleh muridnya Abdul Malik Imam Al-Harumain karangannya Al-Tawiful Isyara Al-Kafiyah Al-Arba'in Imam Harumain wafat punya murid Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghuzali kitabnya karangannya dalam bidang faqih Al-Wajiz Al-Wasid Al-Basid dalam bidang usul faqih Al-Mustasfa Al-Manhul Al-Qiyas dalam bidang akhlaq mi izanul amal mi ayarul ilm al-kistasul mustaqim apalagi dalam bidang ilmu kalam li jamul awam fi ilmi kalam al-iqtisad fi l-i'tiqad al-arba'in fi usuluddin dalam bidang filsafat miskatul anwar sirul rabbil alamin al-khikmah fi makhlukatillah walau banyak banget karang-guzali ni dalam bidang tasawuf bidatul hidayah min hajul abidin ihyya ulu muddin al-madnun li wairi ahli al-qasidatul ta'iyah al-khikmah fi makhlukatillah ini menceritakan nyebutin karangannya saja bisa satu jam apalagi memahaminya ini imam ahli sunnah wal jamaah imam huzali punya murid Abdul Karim al-Syeh Ristani karangannya al-milal wan-nihal musara'atul falasifah nyihayatul ikdam fi ilmi kalam Syih Ristani wafat punya murid Muhammad bin Umar Fakhrul Rozi karyanya mafatihul waib tafsir 16 jilid al-matolibul aliyah fi falsafah islamiyah 5 jilid al-mabahithul masyriqiyah 2 jilid al-mahsul fi ilmi lusul 4 jilid Rozi punya murid aduddin al-iji karyanya namanya al-mawakif fi ilmi lkalam 7 jilid aduddin iji punya murid abdullah as-sanusi karya kitabnya al-akidatul kubro imam sanusi punya murid ibrahim al-bayjuri kitabnya jauhar tawheed bayjuri punya murid ahmad dasuki kitabnya umul barohin ahmad dasuki punya murid ahmad zaini dahlan kitabnya abdururus saniyah firraddi alal wahabiyah al-mutammimah al-kawakib udhuriya dan lain-lainnya ahmad ziri dahlan punya murid ahmad khotib sambas kalimantan barat kitabnya fathul arifin yang menggabungkan antara tarekot kodiriya dengan tarekot naqsyabandiyah kitabnya namanya fathul arifin khotib sambas punya murid yusuf makasar nawawi banten abdus somad palembang yusuf makasar nawawi banten punya karangan syarah safinah syarah sulam tafsir munir nawawi banten punya murid mahfud termas kholil bangkalan arsyad banjarmasin arsyad banjarmasin punya tulisan sabi'ilul muhtadin mahfud termas punya karangan menhaddawin nadhar dan bugiatul mustar syidin kiai mahfud termas punya murid hadratis syayh kiai haji hashim ash'ari kiai ash'ari pulang dari mekah mendirikan nahdokil ulama kiai hashim wafat diganti oleh putranya kiai wahid hashim ketika wafat baru usia 39 tahun wahid hashim itu bapaknya gustur ketika wafat sedang menjadi ketua umum PBNU dan menjadi menteri agama wafat usianya masih sangat muda 39 tahun itu ayahnya gustur wahid hashim wafat diganti oleh pak idham falid idham falid diganti oleh kiai haji abdurrahman wahid atau gustur gustur diganti oleh kiai hashim uzadi kiai hashim uzadi diganti oleh halaman yang dungu det Nigel mako pada tem makan Kita 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 te kita h ın Impact